Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Topik yang akan kita pelajari adalah sesuai dengan RPS Sosial media, jenis dan arsitekturnya Kemudian kita bicara marketing, membuat konten dan mobile marketing Komunitas, membangun komunitas virtual Kemudian shopping, bagaimana berbelanja di media sosial Dan nanti ada beberapa survei terkait hal ini Dan yang terakhir adalah mengelola hubungan pelanggan Oke, kita akan mulai kuliahnya kurang lebih 20 hingga 30 menit Baik Oke, sosial media Di zaman sekarang kehidupan manusia sangatlah berhubungan Dengan yang namanya media sosial Media sosial memegang peranan penting di hampir segala lini masyarakat Mulai dari mengirim pesan kepada teman, sahabat Hingga berbagi informasi Hingga mencari Yang sedang hangat di masyarakat Atau mungkin kita sebut dengan viral Jadi tak heran ya Apabila ada yang menyebutkan bahwa Media sosial akan menjadi kebutuhan penting The important ya Hampir setiap orang Oke Jadi saya bisa katakan begini tuh Media sosial itu bisa saja nanti suatu saat akan menjadi hak asasi manusia Artinya apa? Semua orang itu bebas ataupun punya hak menggunakan media sosial Berpendapat dan lain sebagainya Artinya pemerintah menjadi apa ya Berkewajiban ya Berkewajiban ya Menjaga semua orang yang bermedia sosial Makanya kemungkinan itu bisa jadi hak Ya Karena lebih banyak orang berinteraksi di media sosial dibanding Yang konvensional seperti telepon gitu ya Ataupun hanya SMS seperti itu Baik Fungsinya adalah ya di mata kuliah ini Yang pertama adalah fungsi komunikasi ya Itu jelas ya Saling berkirim informasi, berkirim pesan gitu ya Kemudian fungsi yang lainnya itu adalah marketing Ya Termasuk itu di dalam itu adalah mempromosikan produk ya Dia menjual dan lain sebagainya Kemudian branding ya Method brand Buat image, buat identity Begitu ya Buat aware Itu dasarnya kan dari marketing ya Membranding Seperti itu ya Baik itu branding produknya Ataupun branding pribadi Pribadi si owner gitu ya Si pelaku usaha Kemudian juga bisa menjadi lokasi usaha Jadi usaha itu sekarang kan tidak perlu harus ada Tempatnya Ya selama Ya tempat itu penting ya Tapi tempatnya itu bukan dalam arti Tempat konvensional ya Jadi kalau di media sosial kan tempatnya kan di cloud Begitu ya Di pick gitu Di sebuah web Di sebuah halaman Begitu Yang penting orang tahu alamatnya Dia tinggal ketik Lalu dia bisa Sampai Ke lokasi tersebut Di dalam dunia maya Begitu ya Jadi itulah fungsi dari sosial media Oke Kemudian jenis sosial media Yang pertama ada layanan blog Layanan blog Layanan blog ini kita bisa katakan adalah jurnal pribadi ya Yang ada di internet ya Salah satu jenis media sosial ini memiliki fungsi seperti berbagi catatan ya Kalau kita ingat dulu blogger gitu ya Ada wordpress Begitu ya Itu adalah layanan blog ya Jenisnya ya Dia termasuk media sosial Atau sosial media Kemudian layanan jejaring sosial Ini adalah Tempat berkumpulnya banyak orang Untuk saling bersosialisasi Dalam layanan ini Penggunaan biasanya saling mengirim pesan Informasi Hingga video Jadi kirim foto Kirim video Dan lain sebagainya Kemudian ada layanan mikro blogging Ini yang seperti blog juga Cuma dia lebih kecil Dan karena kecil Kemungkinan dia jauh lebih cepat Jauh lebih ringkas Kemudian ada layanan media sharing Begitu ya Ini ya untuk saling share berbagai media ya Kayak foto, video ya Tapi khususnya sharing ya Dia sharing ya Baik itu kontennya edukasi Informasi dan lain sebagainya Kemudian ada layanan kolaborasi Kolaborasi itu adalah layanan yang mengajak pengguna lain Atau user lain Begitu Atau konsumen lain Yang membuat Atau menciptakan kontribusi Saling mengisi Biasanya Dia seperti Apa ya Kalau kita contohkan itu Wikipedia lah ya Wikipedia Dia saling koreksi Bisa tulis Lalu orang lain koreksi Bisa isi Bisa tambah Bisa kurangi Dan lain sebagainya Makanya Skripsi itu tidak boleh kutip dari Wikipedia Berikutnya adalah layanan forum Nah ini yang Versi lama ini ya Layanan forum itu adalah jenis media sosial yang Paling lama ya Paling lama ya Kita bilang itu layanan forum itu kan seperti komunitas Komunitas juga sih sebetulnya gitu ya Dan memperbincangkan berbagai hal Di dalam itu tergantung topik-topiknya gitu ya Kita akan contohkan itu adalah Kaskus gitu ya Kaskus ya Kalau dulu kenal sama kaskus itu Diskusinya bisa panjang sekali berpik-pik Begitu ya Banyak sekali kalau kaskus Oke Ya ini layanan blog ya Contohnya ada blogger sama wordpress Lejer jaring sosial itu ada facebook Ada line in Begitu ya Saya yakin teman-teman sudah pernah lihat lah ya Sudah pernah menggunakan ini pasti kalau facebook Mikro blogging itu ada twitter Ya burung yang gemuk ya Jadi kalau Itu dulu aniknotnya begitu ya Twitter sama traveloka itu Twitter tuh burungnya lebih gemuk Karena sering bergosip Gitu ya Kemudian layanan media sharing itu Ada instagram Ada flick Kemudian ada telegram Ada whatsapp Ada youtube Ya karena memang tugasnya untuk sharing Begitu ya Tidak seperti jaring sosial yang kirim-kiriman gitu ya Tapi memang Tujuan utamanya adalah sharing Kemudian layanan kolaborasi Kita bilang itu wikipedia boleh ya Oke Kemudian Layanan forum Itu ada kaskus Dan quora Oke Kalau yang belum pernah lihat quora itu Kontennya versi inggris ya Versi inggris ya Untuk membahas topik-topik Layaknya kaskus Kita bisa tanya apapun disitu Ya Ya kita bisa juga tambahkan apa tuh Brandly Begitu ya Dan lain sebagainya Oke Social media Gitu ya Di dalam social media Begitu ya Kita Punya berbagai Apa ya Berbagai Skup-skup Begitu ya Ya berbagai skup-skup Tapi kita lihat dulu dari Ada arsitekturnya juga ya Jadi kalau kita lihat Pembagian-pembagiannya itu Masih banyak ya Jadi kalau di dalam teori lain Ada bilang Social networking itu ada Facebook Google Plus Pinterest Gitu ya Blog Saya bilang Mikro blogger itu oke ya Photo sharing Check it apps Gitu ya Ini dari teori-teori lain ya Guala Foursquare ya Dulu Foursquare tuh Rajin banget tuh Jadi kalau kita ada dimana Kita Kasih titiknya Begitu ya Tapi kan sekarang Waduh Sharing tempat itu Dimana-mana Udah bisa Foto aja Kita bisa tag Itu lokasinya dimana ya Event Ada meetup Ada event full Ada petisi online ya Kalau teman-teman Tau petisi online Kita bisa Wujudkan Change ORG Gitu ya Tapi kadang-kadang Petisi online ini Isinya Aneh-aneh gitu ya Kalau yang membantu Atau menggalang dana Oke lah Kadang-kadang Misalnya Bantu Rudy Untuk membeli Ninja Warrior Saya lihat itu Waduh Aneh banget nih Lawak-lawak ini ya Emang si Rudy siapa Belinya Ninja Warrior Lagi gitu ya Baik Kemudian Encyclopedia Social Bookmarking Itu ada di Google Reader Play News 10 Video Blog Video Live Jadi berbeda ya Video Blog sama Video Live Begitu ya Oke Berikutnya adalah Arsitektur Medsos Di dalam Arsitektur Medsos Atau Media Sosial Itu dibagi beberapa hal Jadi Ada Beberapa yang harus ada Kita bilang ya Kita bilang deh Komponen ya Yang pertama itu ada Web Development Kemudian ada Mobile Development Digital Media Specialist Baik itu Digital Strategy Ataupun Digital Marketing Kemudian ada Visual Design Copywriting Writing Content Development Photography And Videography Saya yakin beberapa hal Di sini Teman-teman sudah Memahaminya Terutama bagian Photography And Videography Begitu ya Baik Web Development Jadi kalau Web Development Itu bicara tentang Bagaimana program Dan tata letak Sebuah website Media Sosial Dan harus Friendly Ya Websitenya itu harus Mobile Friendly Jadi enak dilihat secara Handphone Ya smartphone Juga enak dilihat secara Tampilan desktop Bandwidth Dan server website Itu untuk Web Development Ya Unsur-unsurnya Kemudian Mobile Development Program dan tata letak Aplikasi berbasis Smartphone Makanya kalau kita Buka di smartphone Gitu ya Terkadang ada beberapa Halaman yang gak nampak Makanya kita klik kanan Di paling ujung Itu ada Kita bisa pilih Itu Using Tampilan Tampilan desktop Ya Maka dia nanti akan Membuat tampilan Raksasanya Sesuai dengan tampilan desktop Karena mobile Itu kan dia Dikecilkan Seperti itu ya Kemudian user interface Yang menarik Sesuai kebutuhan Fasar Itu sama lah ya Harus friendly ya Dan satu lagi adalah Trending di Media Sosial Oke Berikutnya Digital Media Specialist Oke Disini unsur-unsurnya adalah Bicara tentang Riset-riset terkini Yang ada di media sosial Artinya dia harus punya Dia harus tahu Apa-apa saja Yang diinginkan Oleh masyarakat Segmentasi pasar Dan konsumen Yang ditawarkan Makanya Mungkin kalau orang-orang Yang sudah berumur 40 hingga 50 ke atas Lebih rajin Berada di Facebook Atau yang 50 tahun ke atas Ke Facebook Tapi kalau masih muda-muda Mungkin dia bermainnya di TikTok Tapi kalau 20 sampai 30 Mungkin dia lebih rajinnya Bermain di Instagram Seperti itulah Kira-kira ya Segmentnya Analisis kemampuan budget Dan kebutuhan strategi Pemasaran Oke Ini berhubungan dengan Kalau kita Mau membuat Konten-konten Analisis percakapan Dengan audiens Dan terakhir adalah Komunikasi dengan Pihak luar Untuk kebutuhan promosi Berikutnya adalah Visual Design Gitu ya Ini mencakup tentang Ide yang dibutuhkan Dalam promosi web Ya karena ide itu mahal Dan gak semua orang Punya ide Gitu ya Memang dia punya otak Cuma untuk mengeluarkan ide Dia sulit sekali Dia payah buat konsep Gitu ya Desain Ukuran Porsi visual Avatar Foto Yang akan digunakan Di dalam visual design Itu sangat menentukan Ya Apalagi itu Apa namanya Pixelnya Ya harus besar Gitu ya Supaya Tidak pecah Ya itu mempengaruhi lah Bagi orang yang suka Melihat foto Oke Kemudian The copywriting Ya Teks harus menarik Di visual design Ya Teksnya juga harus menarik Ya Kemudian Reset lah Analisis terkini Karena yang bahasa-bahasa Viral itu Kalau kita masukkan Di copywriting Itu juga bisa menjadi Apa ya Kita bilang lah Search engine optimization Mudah dicari Kalau kita pakai Copywritingnya Bahasa-bahasa viral Kayak apa itu Slebeo Begitu ya Itu salah satu Istilah-istilah Apa ya Istilah witches Gitu ya Kemudian FNB Friend with benefit FWB Nah itu kan istilah-istilah Yang sekarang ini Lagi trending Gitu ya Oke Kemudian Content development Disini unsurnya adalah Untuk membuat Konten bulanan Gitu ya Jadi Postingan-postingan Itu kan harus ada Jadwalnya ya Kapan harus posting Gitu ya Gak kayak User-user biasa Kalau kita pelaku usaha Jadi jelas Minggu ini Tiga kali posting Yang diposting itu Apa-apa saja Itu harus ada jelas kontennya Makanya kalau jadi Apa ya Content development Ini kan Itu Harus betul-betul Kreatif Dan dia Terschedule Gitu ya Gak bisa kayak User yang Ya kapan mood Dia upload foto Upload video Gak gitu Dia harus ada memang Sesuai jadwal Artikel di website Sharing button Jadi bisa sharing ya Jadi percuma juga Kalau kita upload sesuatu Tapi gak bisa di sharingkan Begitu ya Supaya apa Supaya banyak yang Lihat gitu ya Berarti kan kita bisa Tambah tagar Kemudian pengelolaan Akun Media sosial Memonitoring Percakapan dan komentar Bayangin saja Komentar dan percakapan Beratus Beribu-ribu Begitu ya Sebagai seorang Pelaku usaha Kita harus lihat Apalagi komentar-komentar Negatif Itu penting sekali Merespon Keluhan Itu penting Tahan banting Dan bully Ini juga penting Jadi jangan cepat marah lah Kalau di Kalau di media sosial itu Ya Kadang yang marah itu Kalau jumpa Gak hebat juga Ya Begitu ya Bahasanya aja Kalau dia ngetik itu Jagonya bukan main Begitu ya Jadi tidak usah Dilayani yang seperti itu Ya Orang cerdas itu Emosinya juga cerdas Ya Biasanya orang yang cepat marah itu Adalah orang yang Otaknya kurang Jadi jangan cepat marah Ya Santai saja Videografi Bicara tentang kebutuhan video Dan editing Campaign Product Kemudian Analisis trending Yang ada di media sosial Ya ini sama ya Sama foto ya Bedanya kalau satu video Dia satu foto Ya sama Ini akan kembali ke konsep Foto atau video Yang mau dibuat Untuk menjadi iklan Yang ini juga Menjadi tugas teman-teman Yang waktu saya berikan Itu ya Di kelas Begitu Oke Membuat konten Oke Karena ini berhubungan dengan Pertemuan sebelumnya ya Konten artikel bisa berupa Ajakan Penjelasan produk Informasi berlangganan Ajakan Menghubungi sales Informasi promo Dan sebagainya Hal dasar dalam Menyusun konten Adalah memahami Copywriting Ya saya akan semua tahu Copywriting Apa itu copywriting Copywriting adalah Metode pembuatan materi Biasanya berupa tulisan Guna mengajak Calon konsumen Untuk membeli Atau memakai Barang atau jasa Masalahnya sekarang Copywriting Tidak hanya tulisan Dia sudah merambah Ke dunia Video Jadi video itu juga Termasuk copywriting Membuat kontennya itu Begitu ya Bahasa yang digunakan Di situ Oke Iklan televisi Ulasan produk di youtube Dan bahkan video singkat Tentang cara menggunakan Suatu produk Adalah copywriting Lisan Walaupun selama ini Copywriting itu Dianggap tulisan Seperti itu ya Jadi itu juga Termasuk copywriting Oke Ya Kita bilang aja Ini adalah Salah satu bentuk Copywriting Ya Ini adalah tulisan Tapi dibuat animasi Seperti itu ya Mobile marketing Mobile marketing Bicara tentang strategi Pemasaran produk Atau layanan Melalui teknologi digital Dan multi saluran Untuk menjangkau target konsumen Melalui perangkat seluler Melalui situs website Media sosial Dan aplikasi mobile Dan apapun Dengan segala bentuk Konten marketing Pengguna pemasaran seluler Atau kita bilang Mobile marketing Dinilai efektif Untuk mendorong Brand value Atau lebih Menciptakan nilai Dari merek Yang searah Dengan peningkatan Permintaan Atas produk Atau layanan Brand dapat berhubungan Dengan konsumen Secara real time Dan sesuai Dengan apa yang Diharapkan Makanya Tahap paling enak Itu adalah Kalau kita sudah Tahu target Kita membangun Position Position dari brand kita Supaya apa Minimal Konsumen itu Remember Sebelum remember Dia sadar dulu Aware Sama produk kita Kalau dia sudah Tidak aware Sama produk kita Common remember Dia saja tidak aware Sadar dulu Oh kita ada Produk kita itu ada Maka It's easy Untuk melakukan Komunikasi-komunikasi Berikutnya Yang penting Sadarkan dulu dia Recall Kalau dia lupa Recall Gitu ya Lalu it's okay lah Aman itu Baik Tapi intinya harus menarik ya Oke Ya Have a point Will shop Oke Berikutnya kita bicara Membangun komunitas virtual Ya Dalam membangun komunitas virtual Ya Sukses tidaknya Implementasi usaha digital Sangat ditentukan oleh Keberadaan komunitas virtual Jadi komunitas virtualnya Menentukan banget Begitu ya Di dalam sekelompok orang Mendiskusikan berbagai Topik tertentu Mulai dari bersifat Non formal Ya Kayak hobi Kegemaran Makanan Dan lain sebagainya Karena memang kita ini Suka gosip Kan begitu ya Hingga yang bersifat Hingga yang bersifat formal Misalnya masalah politik Sosial agama Dan lain sebagainya Oke Lalu Apa itu pak Komunitas virtual Ya udah Komunitas virtual itu adalah Seklompok orang di dunia maya Yang memiliki minatnya sama Anggota dari komunitas ini Saling bertukar pikiran Gitu ya Dan pandangan Terhadap informasi Ya itu mereka saling bertukar Ya berbeda dengan dunia nyata Yang kalau kita mau kumpul Kita harus janjian dulu Di satu tempat Lalu kawan kita bilang OTW Dan dia gak nyampe-nyampe Nah itu kan berbeda sekali Gitu ya Makanya kalau komunitas virtual Itu bisa aja hari ini komennya Besok yang lain bales Atau yang lain bales langsung Dan lain sebagainya Bahkan tidak Kemungkinan Komunitas virtual ini bisa Destruktif Ataupun konstruktif Ya Bisa bagus Bisa gak bagus Tergantung emosi Emosi orang yang mengetik Disitu ya Oke Cara membangun komunitas virtual Begitu ya Jadi yang pertama itu adalah Attract a new member Gitu ya Membuat ketertarikan dari Member-member yang baru Gitu ya Artinya apa Untuk menarik seseorang Kedalam komunitas Itu pasti ada Step by step Atau tahap dan tahapannya Oke Itu ada marketing Attractive content Free membership usage Gitu ya Oke untuk hal-hal yang kayak gini Akan kita bahas di kelas luring Gitu ya Kayak mana ya Menarik new member Gitu ya Kemudian Promote the participant Begitu ya Bagaimana mempromosikan Ke komunitas itu Jadi udah tertarik Masuk komunitas Kita promosi di dalamnya And then Build loyalty to group Bangun loyalitas dari grup Gitu ya Masalahnya Gak semua orang bisa loyal Terhadap suatu komunitas Gitu ya Ah udah Udah capek Males deh Gak usah lagi Itu bisa banyak Yang kayak gitu Tapi How make Gitu ya Loyalty Gitu ya Yang terakhir adalah Capture value Begitu ya Di dalam capture value Berarti kita bicara Mereka akan melakukan Keputusan Keputusan apa Keputusan beli Ataupun Keputusan menggunakan Seperti itu Oke Stay connect And build community Gitu ya Berbelanja di media sosial Ini kayak sebuah Kiasan ya Ibarat cendawan Di musim hujan Gitu ya Toko-toko online Berkembang demikian Pesat Baik berupa model Listing saja Hingga model Shopping mall Terus berbunculan Tak terkecuali Toko online Melalui media sosial Semacam Facebook Twitter Insta Whatsapp Dan lain sebagainya Dan sangat banyak Dilirik oleh Calon konsumen Prinsip berbelanja di medsos Adalah Hati-hati Gitu ya Hati-hati Hati sama seller Ya Karena ada seller yang bagus sekali Dan ada seller yang buruk sekali Jadi hati-hati Oke Lalu kayak mana ya Supaya kita bisa hati-hati Gitu ya Hal yang penting dilakukan Yaitu mengetahui Dan melihat informasi Tentang penjual Atau tentang toko online Di media sosial Sebelum membeli Atau Agar tidak terjadi penipuan Caranya bisa bertanya ke teman Lihat komen Gitu ya Kemudian lihat rating Gitu ya Lihat jumlah pembelian Di toko itu Kita bisa cek Itu semuanya Oke Apapun yang bisa dicek Menjadi dasar kita Untuk Menjadi ragu Ya Daripada rugi Baik mundur Kan begitu Oke ya Ini bicara tentang Sebuah pertanyaan Ini dari Boxme Ya Dia survei ya Bagaimana gen Z Yang sekarang Berbelanja online Dengan menggunakan Medsos Oke ini Surveinya ya Asia Tenggara Diperkirakan Akan menjadi pusat Konsumen berikutnya Di dunia Yang sebagian besar Disumbang oleh Adopsi cepat e-commerce Gen Z Jadi gen Z Studi Densu Juga menunjukkan Bahwa lebih dari setengah Gen Z Menghabiskan Lebih dari 30 dolar Per bulan Berarti kalau dirupiakan Ini sekitar 450 ribu Ya Untuk berbelanja online Jadi kalau jajannya itu Sejuta sebulan Berarti dia hampir setengahnya Dia udah Untuk Belanja ya Yang dianggap jumlah yang cukup besar Dibandingkan PDB Per kapita daerah Begitu ya Oke Total pengeluaran ditetapkan Untuk memperhitungkan 34% Pertumbuhan konsumsi Pada tahun 2030 Jadi ada kemungkinan Ya Nanti Di tahun 2030 34% Itu Berasal dari Toko online Begitu ya Oke Dalam hal pembayaran 56% Responden Dari survei yang tadi ya Memilih untuk Membayar COD Mungkin karena dia masih muda Dia belum punya rekening Kali ya Belum punya rekening Ataupun dia Takut ya Maka dia pilih COD Kalau saya pribadi Karena saya jarang di rumah Saya jarang mau COD Ya sudah lah Kalau saya tertipu Itu sudah salah saya Seperti itu Gen Z juga sangat skeptis Tentang pembelian mereka Karena 43% dari mereka Akan meninggalkan pesanan Jika metode pembayaran Pilihan mereka Tidak tersedia Jadi kalau tidak ada Transfer dari Bank dia Tidak ada metode dia Ya ada Gak usah lah Belanja gitu ya Dia tidak mau berusaha Untuk mendapatkan produk itu Berarti itu tidak terlalu Penting-penting amat Gak butuh-butuh amat Gak ingin-ingin amat Ya sebiasa saja Oke Ini yang satu lagi Satu poin penting adalah Bahwa rentang perhatian Generasi muda ini Terhadap iklan ya Hanya 8 detik per sesi Jadi dia bisa nengok Iklan itu sebentar Itu 8 detik ya Dengan demikian Untuk menarik gen Z Iklan itu Harus punya standar Lebih rendah lagi 6 detik Lebih singkat lagi 6 detik Untuk memancingnya Karena 8 detik saja Dari mungkin survei mereka ya Mungkin ditaruh Di mana itu survei Di Youtube kah Atau gimana Capan orang nekan skip Ya itu 8 detik Sedangkan iklan di Youtube itu Dia biasanya lewati iklan Setelah 5 detik ya Berarti yang paling bisa itu Ya 6 detik gitu ya Wow Luar biasa Oke Ini adalah Survei-survei ya Tips berbelanja online Dari Sindu Ya Sindu ya Pertama Lakukan riset terhadap situs Ya Lakukan riset dulu Mas situsnya Lihat kebijakan situs Ya Pastikan Periksa paket barang Dengan membaca deskripsi Jadi Hindarilah belanja Yang deskripsi produknya Gak ada Gitu ya Kayak gak niat Dia itu nanti Apalagi produknya itu Gambarnya cuma satu Gitu ya Gak ada gambar-gambar lainnya Bisa aja gambarnya di copy paste Dari tempat orang Jangan mudah tergoda Barang murah Nah ini juga yang hati-hati nih Ya Murah itu Jangan pikir kualitas harus bagus Gitu ya Pasti murahan lah Gitu ya Jarang lah ya Jarang sekali ya Kecuali cuci gudang lah Cari tanda bahwa situs web itu Aman dan terpercaya Kalau di Tokopedia Eh sorry Di OLX itu ada verifikasi Terverifikasi Gitu ya Rating lah ya Dan lain sebagainya Oke Ini juga ada survei tentang Kebiasaan masyarakat Indonesia Menghabiskan uang Kita lihat dari yang Paling rendah ya 5% itu dia Ngekasih orang tua Gitu ya Jadi kalau dia punya 1 juta Itu 50 ribu Untuk orang tua 6% cicilan Asuransi Gitu ya 3% amal Sedekah Wah ini Bagus ya Kita masih Masih beramal 5% rumah Dan kendaraan Ini mungkin untuk Bayar listrik Bensin Dan lain sebagainya 7% obat-obatan Obat-obatan Ngobat Karena kita Tidak selalu prima Kalaupun kita prima Harus kita jaga 19% Sewa listrik air 17% Pakaian hiburan Nah ini kan bisa jadi Tempat usaha Pakaian dan hiburan Produk keputusan rumah tangga 8% Ini juga bisa jadi Peluang usaha Dan terakhir ada 24% Makan dan minuman Oke berarti ini yang paling tinggi ya Karena kita memang Selalu butuh makan Begitu ya 24% Makanan dan minuman Oke Luar biasa terbuka Peluang usahanya ya Baik Maya ini juga survei ya Tahun Tahun 2021 ya Mayoritas konsumen dunia Gemar belanja online Indonesia lebih unggul Dan negara maju lainnya Wah kita memang Betul-betul konsumtif Gitu ya Lihat Yang ijo ini Bahasanya Dapat menemukan penawaran Yang lebih baik Daripada toko offline Ya banyak ya Karena kalau di toko offline Saya gak pandai nawar Kebetulan Jadi memang susah sih Menawarnya gitu ya Kemudian Percaya akan rekomendasi online Kalau rekomendasi toko offline Ya paling Hanya barang-barang tertentu lah Gitu ya Kayak kita jahit baju Gitu ya Kita kan gak mungkin Ke toko online Kalau jahit baju Kalau badan kita itu Berbeda saiznya ya Kemudian belanja online Lebih mudah Dibanding toko offline Ya memang Ada banyak yang Menyatakan tersebut ya Oke Tapi Indonesia yang Sangat tinggi ya Konsumtif benar kita itu Oke Kemudian ada juga Survei dari Zurich Dari kata data Ya ini tahun Saya lupa Ini tahun berapa ya Kata data Tahun 2021 juga Kalau tidak salah Ya Dia katakan ini Trend belanja online Di Indonesia Ya Paling tinggi Indonesia Itu dalam triliun Itu adalah fashion Kecantikan Berarti ini punya Venus ya Venus ya Baling banyak ya Wanita ya Laki-laki juga ada Tapi kan dia mungkin Tidak sebanyak wanita Perjalanan wisata Itu tinggi juga ya Mainan dan hobi Ya mungkin saya di bagian ini Gitu ya Furniture berkakas Ya ini Cewek bisa lah ya Elektronik Mungkin ini laki-laki Video game Laki-laki Makanan Itu bisa semua ya Tapi memang fashion Kecantikan ini Luar biasa Angkanya besar sekali Peluangnya sangat besar ya Oke Ini juga ada Menyatakan bahwa Beban sicilan Masyarakat Indonesia Gara-gara ini Gitu ya Gara-gara Belanja yang jadi banyak Sekali kan gitu Sehingga cicilannya kan Bisa jadi mendep gitu ya Uang cicilannya jadi Ya susah ya Kalau udah impian Menjadi kebutuhan ya Jadi kredit macetnya naik Ini dari Juni Sampai Oh berarti ini Surveinya berarti Tahun 2020 Mungkin Karena ini kan 2018 Oke Ya Dari 12,61T Menjadi 13,96 Waduh kacau banget Kredit macetnya ini 21T Ini 24T Oke Intinya apa Mengubah gaya hidup Konsumtif Maksimalkan tabungan investasi Membuat anggaran belanjar Membuat daftar prioritas Kebutuhan Hindari pemakaian kartu kredit Wah saya sudah tutup ini Ini berbahaya sekali Jangan terlalu sering Buka toko online Nanti kita hilaf Pikirkan antara kebutuhan Dan keinginan Oke Yang terakhir adalah Mengelola kebutuhan Hubungan pelanggan Konsumen selalu memiliki Hubungan dan kebutuhan Yang selalu berkembang Dan berubah Seiring berjalan waktu Adanya perubahan Dan kebutuhan Sering menyebabkan Perubahan juga Dalam membeli Pembelian ya Dimana perubahan ini Menuntut setiap usaha Untuk selalu dapat Memiliki strategi Intinya apa Intinya sebagai seorang pelaku usaha Kita harus tahu Apa sih yang diinginkan Konsumen Memang terkadang Tidak semuanya Bisa dipenuhi Sama produk kita Tetapi Dengan pelayanan Yang prima Yang bagus Gitu ya Selain kualitas produk kita Begitu ya Kualitas pelayanan Emosional Begitu ya Itu akan mempengaruhi Bagaimana kita Berhubungan dengan Para pelanggan kita Ya Terkadang ada pelanggan Yang sudah mencintai produk Maka tugas kita Dalam menjaganya Menjaga hubungan itu Supaya mereka tidak lari Saat ini Dalam kebetulan konsumen Diakui lebih selektif Dan kritis Kenapa Pesaik itu banyak Jadi dia bebas Mau pilih mana aja Kalau kita memberikan Pelayanan yang tidak oke Begitu ya Ya mungkin Kalau hari ini Ada pelanggan yang sangat loyal Terhadap seorang pelaku usaha Tapi pelaku usaha Itu tidak bagus orangnya Berkatanya kasar Dan lain sebagainya Mungkin karena dia belum punya Pilihan saja Kalau dia sudah punya pilihan Dia pasti cabut Begitu ya Jadi Bisnis sekarang ini Bukan hanya tentang produk Tetapi bicara tentang Bagaimana melayani Bagaimana emosinya Ya Dan lain sebagainya Ya Para konsumen Tidak akan secara random Membeli produk Dari bentuk fisiknya saja Yang mencakup tahap Sebelum pembelian Bahkan setelah pasca Pembelian itu Juga dipertimbangkan Makanya Keluhan-keluhan itu Harus ditanggapi Walaupun hanya Sekedar komentar biasa Gitu ya Oke Ini akan dikaitkan dengan Pemasaran Artinya Yang ditujukan sama salesnya Adalah kepuasan Gitu ya Supaya apa Penjualnya meningkat Customer Pahamilah perilaku mereka Kepribadian dan perilakunya Tipe apa mereka Payment Gitu ya Bagaimana metode pembayaran Yang mereka inginkan Itu juga harus kita pahami Komunikasi Itu penting Ya Jelas Tepat Dan lain sebagainya Itu penting Dan yang terakhir adalah Promosi Jangan berbohong Ya Jangan berbohong Gitu ya Katakanlah yang Sebenarnya Gitu ya Jangan pakai ada Bintang kecil Di sudut bawah Ya Gak usah Begitu ya Oke Saya rasa sekian kuliah Kita Ini tim dari Kewirausahaan Berbasis Digital Ada Ketua Jurusan Ketua Prodi Ada Pak Rangga Dan ada saya Gitu ya Oke Wads hari ini adalah Seorang pahlawan Ditentukan oleh Sejarah Bukan Ramalan Oke Terima kasih Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Kok gitu Ergo Zoom Aku berpikir Maka aku ada Jangan lupa klik like Share And subscribe Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Selamat pagi semuanya Selamat pagi semuanya